Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif Di video kali ini saya akan membahas pengenalan dari Pak Patpit dan prinsip kerjanya Jadi jangan kemana-mana tetap disini di channel Ongok Kreatif Bak Patpit Bak Patpit adalah dia suatu bak yang berfungsi untuk menampung dan mengendapkan slat Yang berasal dari stasiun klarifikasi dan stasiun rebusan Karena bak Patpit adalah salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya losis Pada pabrik kelapa sawi Untuk prinsip kerja dari Bak Patpit ialah Setelah dia menampung dan mengendapkan Kemudian dia memanaskan menggunakan steam Dari 70 sampai 80 derajat celcius Sehingga air, minyak, ampas, dan slat akan terpisah Air dan ampas akan mengendap di bawah Dan akan dibuang melalui pipa under glue secara gravitasi Sedangkan minyak akan dikutip menggunakan skimmer dan oil pit Terima kasih telah menonton! Yang selanjutnya Kita harus memahami komponen yang ada pada Bak Patpit tersebut Untuk komponen yang pertama ialah Pipa steam Pipa pemanas Dia berfungsi untuk memanaskan Kandungan minyak dan slat yang ada di dalam Bak Patpit tersebut Bertujuan untuk memisahkan minyak dan air dan kotoran Untuk komponen yang kedua ialah skimmer Dia berfungsi untuk melakukan pengutipan minyak yang ada di dalam CST atau CCT Sedangkan komponen yang ketiga ialah main hall Lubang main hall berfungsi untuk tempat pembuangan air maupun slat ke limbah Agar limbah dan slat tersebut tidak terolah kembali di dalam bakpat pit Sedangkan yang keempat ialah oil pit Oil pit ini adalah suatu tempat untuk menampung slat yang masih mengandung minyak Dengan tujuan untuk dilakukan pengolahan kembali menggunakan separator maupun centrifuge Setelah kita memahami prinsip kerja dari bakpat pit Dan mengenal komponen-komponen yang ada di bakpat pit Selanjutnya ialah kita harus melakukan perawatan terhadap bakpat pit tersebut Dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas minyak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan Salah satunya ialah melakukan kebersihan pada bakpat pit tersebut Jika bakpat pit tersebut sudah dipenuhi dengan kotoran-kotoran Baik itu selat maupun piber Karena tujuan kebersihan bakpat pit adalah Untuk mempermudah dalam proses pemurnian minyak Yang kedua Agar minyak yang dihasilkan pada bakpat pit tersebut jauh lebih bersih Sedangkan yang ketiga ialah Bakpat pit yang bersih akan lebih mudah dalam meminimalisir terjadinya losses Maka tidak jarang pabrik kelapa sawit melakukan kebersihan rutin Kebersihan ini dilakukan per satu minggu sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!